Halo semuanya datang di Kongko United TV Hasilnya mengecewakan sekali kita sering melawan Arsenal 0-0 Kenapa mengecewakan? Karena Arsenal tampil nggak full team Tanpa Obamayang sama Buka Yusaka Harusnya kita bisa mengambil kesempatan ini Mencuri 3 poin Dan ini menurut gue membuktikan Kalau tim ini masih belum ready untuk juara Kalau dalam kondisi Liga normal Sekarang ini Liga lagi nggak menentu aja Makanya kita ada kesempatan untuk jadi juara Tapi kalau gue bilang masih jauh sekali Dengan Manchester City Manchester City Tampak Kevin De Bruyne masih bagus Mainnya masih bisa menang Mereka main jelek aja masih menang Main bagus mereka ngebantai Kelihatan banget lah masih problem Terutama kalau gue bilang sisi kanan kita ini Bener-bener mati Nggak ada delivery yang kualitas dari kanan Bener-bener kita nggak bisa ngandarin sisi kanan Semua closing-closingan yang bagus Kita cuma ngandarin lukshow doang di kiri Dan kita kelihatan banget kan Kita maksain pemain di posisi yang bukan naturalnya mereka Kayak Paul Pogba Main di kiri Harusnya dia main di tengah Kayak Rashford Harusnya main di kiri Tapi dia main di kanan Karena mereka berdua itu Salah satu pemain terbaik kita Kita maksain mereka di posisi yang bukan naturalnya mereka Jadi kelihatan banget gitu Kayak Rashford main di kanan Kurang banget mojonya Bener-bener kurang mojonya Kita nggak bisa ngeliat Rashford yang nusuk Otak penalti tembak gitu Untuk finishing Nggak bisa ngeliat yang seperti itu Kita malah ngeliat Rashford yang berusaha nyari peluang untuk crossing Kan nggak banget ya kan Dan dia kalau mau coba finishing pun dia nggak bisa gitu Finishing dari kanan Kan terbukti sekali dia mau coba Shooting dari kanan Ke tiang dalam Akhirnya set netting Jadi Bener-bener kanan ini kita lemah banget ya Dan lawan Arsenal Babak pertama Arsenal kelihatan banget ya Dia sangat-sangat parkir bus Dan itu Mungkin gara-gara nggak ada saka sama Aubameyang Makanya mereka lebih Lebih berhati-hati lah bermain ya Dan Dan bagusnya sih Nunggu gue sih untuk oleh sedikit Yang lebih bagus itu Pas metomine cedera Dia mutusin untuk masukin Martial Artinya dia mau coba nyari 3 poin Tapi tetap aja Kita nggak bisa create chances yang bagus ya Babak pertama sih Menurut gue walaupun kita Megang bola lebih banyak ya Dan kita lebih menyerang Bukan berarti kita main lebih bagus Menurut gue Arsenal main lebih bagus Defensively mereka lebih rapi Rapi banget dan rapet Dan Counter attack pun ya cukup membahayakan ya Di kita ya Jadi Itu babak pertama Babak kedua nih Arsenal Artinya kita Mengganti sedikit taktik ya Martinelli dicabut Diganti Willian ya Dan itu kelihatan lebih efektif ya Dan 10 menit pertama tuh Mereka ngepung kita di babak kedua Wan Bisaka yang berhasil Babak pertama berhasil Ngepung Apa Menahan Martinelli Lawan William sedikit Ya sedikit kewalahan lah Kalau gue bilang Jadi Kelihatan Arsenal merubah taktik Arteta ya Jadi Babak kedua tuh lebih 50-50 Kalau gue bilang ya Jadi mereka lebih berani nyerang gitu loh Cuman ya Lebih rapet Tetap rapet di belakang Tetap rapi gitu loh Jadi 50-50 lah Kalau gue lihat juga jumlah chance Big chance yang mereka dapat Yang kita dapat juga sama gitu Beneran gak Kita ada dua Di Cavani beneran gak Di depan gaung Tapi dia gak ngegolein Dia miss ya Jadi Ya mereka juga ada lah Dari free kicknya Silah kaset juga ya Kena tiang segala macem Jadi Dari kanan Nembakan siapa gitu Gue lupa Jadi Kalau gue bilang sih Secara keseluruhan ya Babak Babak pertama Babak kedua Memang kita lebih Babak pertama Memang kita lebih nyerang Tapi kita gak bisa Kita chance Dan mereka main lebih bagus ya Karena mereka defense lebih bagus Mereka Counter attack Lebih bagus gitu dari kita Babak kedua 50-50 Ya Big chance hampir sama Semua hampir sama Ya cuman Ya gitu lah Harusnya kita bisa mengambil Kesempatan ini Untuk dapat 3 poin ya Oke kita lihat Performa pemainnya Masing-masing ya Nah Secara defensively Menurut gue kita Sedikit rapu ya Kenaatan banget Untuk menghandle Counter attack-nya Arsenal Dan bahkan dari Open play-nya Arsenal Kita gak 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 rapet ya Gak Apa ya Gak Disiplinnya kurang ya Kalau gue bilang ya Dari semua lah Ya dari DGL Ya cuman 1 kali penyelamatan Ya kalau salah Atau 2 kali Luxio pun Secara defensively Kurang bagus Mequire Nindelof Semua menurut gue sih Rata-rata lah Dibawa rata-rata sedikit lah Mereka main secara defensively ya Kalau secara menyerang Ya jelas Luxio Bagus ya Crossing-annya itulah Yang kita andalkan doang Kita cuma andalkan Luxio doang Untuk crossing Sisanya ya Moan Bisaka Ya Tau sendiri lah Moan Bisaka Kuetasnya seperti apa ya Mectomine Gak bisa ngomong banyak Karena dia cedera Di menit keberapa sih Dia cedera Menit 37 ya Dengan tim Arsenal ya Fred dengan Pogba Tintan janya gimana Ya menurut gue Lebih balance ya Dan gue sih jujur Gak-gak kehilangan Mectomine di belakang ya Pogba di belakang itu Masih bisa ngelakuin Apa yang Mectomine Lakuin gitu Kalau gue bilang sih ya Dan bahkan lebih bagus Dari Mectomine Jadi menurut gue sih Ya Mectomine Fred Mendingan Pogba Fred Masih oke lah Kalau gue bilang ya Dan Fred Hari ini ya plus minus lah ya Ada beberapa keputusan Yang menurut gue Dia kurang tepat ya Secara passing juga Ada beberapa yang off Tapi ya jelas Dia work rate-nya Sama antisipasi bolanya Sangat bagus lah Secara defensif Nah ini yang gue bilang nih Dari prediksi gue Gue udah bilang Ini Pogba harus disiratin Karena pas lawan Sheffield Enggak banget gitu Dan hari ini juga kelihatan banget Dia masih belum Belum balik lah ya Masih belum balik formnya gitu Perlu banget disiratin Kalau gue bilang Pogba Walaupun jadi andalannya oleh Dari beberapa game terakhir Karena ya Karena Bruno juga lagi off Ya kan formnya Terus dipaksain main gitu Menurut gue gak guna Akhirnya dia yang capean sendiri Dia mainnya jadi jelek juga gitu Bener Gak banyak kontribusi Ya Pogba Kalau gue bilang Harusnya next game nih Gue gak inget Gue gak tau siapa Siapa nextnya Itu harus disiratin Harus banget disiratin Kalau gak disiratin Menurut gue dia bakal sama aja Ngedrop juga performanya Bruno Fernandes dengan Marcus Rashford Gue mau ngomongin ini Dua secara kesatuan Karena kita Pas kita lagi suka menang-menangnya Itu ya kemarin Kita ngandarin banget Bruno Fernandes Dan Marcus Rashford Dan kalau gue analisa lagi ya Kenapa sih mereka drop ya Akhir ini ya Karena kita menurut gue sih Kita ketemu tim parkir bus ya Kita ketemu tim parkir bus Ya Bruno itu kan bukan winger Ya kan Bruno bukan winger Artinya dia gak bisa crossing Betul gak Dia lebih bisa ya Dia lebih bisa Apa Direct long ball Bener gak Dia punya Dia punya Ciri khasnya dia lah Direct long ball Sementara kalau namanya lah Ketemunya tim-tim parkir bus Rapat di belakang Ya gak ada space Kalau gue menurut gue sih Susah gitu Untuk melakukan direct long ball Kayak gitu ya Itu bener-bener akurasnya 100% Akurat ya Dan itu momennya harus sama Bareng banget Bareng banget sama Marcus Rashford yang lagi lari gitu Ke arah space itu Jadi Rada susah Rada susah Gue bilang untuk Bruno Fernandes Melakukan magic-magicnya dia gitu Di game dimana Tim parkir bus gitu kan Dan parkir busnya bener-bener Parkir bus gak mau keluar gitu Kita back pass pun Dia gak mau deketin gitu Dia tetap di belakang Tetap di belakang Jadi Kalau mengharapin Bruno Menunjukkan Skill-skill dia yang seperti itu Menurut gue Untuk melawan tim parkir bus Rada susah Rada susah banget nih Apalagi mereka disiplin Gak mau keluar sama sekali Tetap jaga Jaga di belakang gitu Jadi itu Rada susah Kalau gue liat Ya Makanya gue bilang Bruno Akin-akin main yang kurang bagus Kurang Gak bisa nge-goal Atau assist Ya karena itu Problemnya Ya dia gak Dia gak bisa melakukan magicnya dia gitu Yang antara Aku serasnya di kanan Jelas banget Dia bingung main di kanan Kalau gue bilang ya Selain menurut gue mungkin Ada faktor jindera lutut Tapi kayaknya sih gak juga ya Keliatannya Karena work rate dia udah bagus hari ini ya Kalau Kalau on Sheffield Keliatan banget Kayak malas lari Hari ini sih menurut gue Work rate-nya bagus Cuman ya gitu Dia sedikit linglung di kanan gitu Keputusan-keputusannya Lakukan ya Di dalam kotak penalti Pada saat dia main di kanan tuh Off banget gitu loh Bener-bener gak gitu loh ya Gak banget gitu loh Kadang Dimana dia crossing Dia crossing Dia juga gak bisa crossing Dia mau finishing Dia gak bisa Ya kan kaki kirinya lemah Jadi rada susah gitu loh Makanya kita bener-bener Harus belanja sih Kalau gue bilang sih ya Harus belanja Ya sayang banget ya Kita gak pengen belanja sama sekali Keliatan lah ya Di Januari ini ya Ya mungkin semoga di Summer nanti Kita dapat winger kanan lah ya Jangan ngomong Amat dialog dulu lah ya Keliatan banget Amat dialog baru main di Under 23 ya Dan yang nonton Mungkin bisa ngomong lah ya Seberapa bagus dia main Tapi tetap aja Main di Under 23 Sama main di Senior Itu jauh beda lah ya Jauh banget bedanya ya Beda kelas banget ya Jadi Amat dialog sih Masih lama lah Kalau bisa main banter Tahun depan lah Kalau gue bilang sih ya Jadi gitu lah Emang gue serasal murun Karena menurut gue Karena gitu analisa gue Karena dia main di kanan ya Dia harusnya membeli main di kiri Bruno Fernandes Kenapa turun Performanya akhir-akhir ini Ya menurut gue gitu Dia gak bisa melakukan magicnya dia gitu Dengan melawan tim pakir bus Yang ya terlalu rapat gitu Menurut gak Kita lebih harus ngarepin Link up play Bener gak One two Crossing Ya itu kita harus ngarepin Seperti itu gitu loh Ya kita gak bisa ngarepin Ya magic-magical Apa Direct lomboknya Bruno lah Kalau ngelawan tim pakir bus Oke Kak Fanny mainnya gimana Menurut gue Kak Fanny main kurang bagus ya Sorry aja Gue harus bilang dia kurang bagus Karena Oke lah Pergerakan dia cukup bagus Posisi ini cukup bagus ya Tapi dia dapet tuh Hari ini Hari ini dia dapet Dua chance yang bagus banget Di depan gawang Di depan gawang Tapi dia gak bisa ngegolein Dan itu miss ya Bukan gak bisa ngegolein Bukannya ketepis atau apa Tapi itu miss Ya untuk Sorry aja Tapi untuk sekali ber Kak Fanny Ekspektasi gue tuh Lebih tinggi dari itu ya Kalau itu Marsial Gue ngarepinnya Oh yaudahlah Empat kali chance Satu kali goal misalnya kan Tapi kalau untuk Kak Fanny Kalau menurut gue sih Dua kali chance itu Harusnya udah goal satu Harusnya udah goal satu Apalagi itu Demen-demen depan gawang gitu kan Ya depan gawang gitu loh Jadi Kak Fanny hari ini Mainnya kurang bagus Kalau gue bilang Mau gimana pun juga Dia striker nomor nine Lu dapet chance Lu harus ngegolein Ya lu harus clinical bener gak ya Namanya clinical kan ya Lu dapet chance Lu ngegolein Terutama Big chance Big chance Lu gak boleh gak ngegolein Dan dua kali ini Dua yang gue menurut gue sih Ya itu dia Dia bener-bener gak Ya miss banget gitu loh Tetapi saya kagak Ya jadi begitu ya Menurut gue sih Hasil yang mengecewakan Untuk title race gimana Sekarang pom kita Lagi gak balik ya Pom kita masih Masih terpuruk Kalau gue bilang ya Setelah kekalahan Sheffield masih belum balik banget Kita gak bisa Nge-react chance Yang bagus-bagus ya Jadi Untuk title juara Ya jelas Tim ini masih Ya masih perlu banget gitu loh Suntikan pemain ya Gue bilang ya Masih perlu banget Suntikan pemain ya Namanya Chelsea Manchester City Mereka cukup komplit pemain ya Bahkan Arsenal pun komplit Walaupun benchnya kurang bagus ya Ya Manchester City komplit gitu loh Chelsea komplit Kita gak Di kanan kita ini bener-bener mati gitu loh Jadi kita bener-bener harus Beli pemain Kalau gue bilang sih ya Siapa Jadon Sancho Ya terserah deh Yang penting ringer kanan Bener gak Menurut gue sih targetnya Arsenal Siapa tuh Emi Buendia cukup Cukup bagus tuh Kalau gue bilang ya Dari yang Apa di Norwich ya Tapi anyway gitulah Kita bener-bener Tim yang belum bisa banget ya Kita kalau Mau nantang jadi juara Karena kita belum lengkap Secara tim Ya ini Kita bersyukur aja nih Bener gak Ini kita lagi Liga lagi Gak karu-karuan Bener gak Dan kita bisa Mengambil kesempatan ini gitu loh Untuk coba Nantang jadi juara ya Ya kayak Arsenal atau Chelsea Yang gak bisa Mengambil kesempatan ini ya Jadi Ya kita lihat aja lah gimana ya Tapi kita berharap aja Sebagai fans Semoga Formnya balik lagi Itu lebih penting ya Lebih penting banget Karena kita perlu banget Formnya balik lagi Semua ya Kalau gak kita bisa Ya kita bisa drop point banyak nih Kedepannya nih ya Jadi Semoga aja lah Kedepannya lawan siapapun itu Kita bisa menang Oke Sekian Ulasan dari gue Kalau suka jangan lupa like Subscribe And thank you for watching